Pada teka-teki kali ini, aku bakal kasih kamu teka-teki tebak gambar. Aku akan kasih kamu clue untuk menebak nama-nama benda yang biasanya ada di masjid atau musolah nih. Kalau kamu sering ke masjid atau musolah dan pernah melihat bendanya, pasti tahu jawabannya. Coba jawab semua pertanyaanku dengan benar ya. Kamu udah siap belum nih? Kalau sudah, langsung aja yuk kita mulai teka-teki-nya. Teka-teki pertama Kalau aku kasih clue gambar kayak gini, apa yang kamu pikirkan? Cluenya, benda satu ini sering dijadikan alas agar kita tidak kediginan saat berada di dalam masjid. Kira-kira kamu tahu nggak jawabannya? Langsung aja waktunya 10 detik untuk kamu jawab. Gimana nih, kamu tahu nggak jawabannya? Ini adalah karpet. Buat kalian yang masih jawab salah, tetap semangat ya. Ini baru permulaan kok. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua Kalau gambarnya kayak gini, kira-kira apa ya jawabannya? Benda ini merupakan alat yang digunakan untuk mengantarkan jenazah ke kuburan tuh guys. Benda ini biasanya menjadi benda yang menakutkan lho. Langsung aja waktunya 10 detik untuk kamu jawab. Jawabannya adalah keranda guys. Hayo, jawaban kita sama nggak? Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ketiga Kalau aku kasih gambar kayak gini, kamu tahu juga nggak ya? Kira-kira benda apa ya? Benda ini digunakan untuk ustadz berkotbah. Karena benda ini bisa dibilang berbentuk seperti panggung gitu guys. Langsung aja dijawab dalam 10 detik. Hayo, kalian udah nemu belum jawabannya? Yap, ini adalah mimbar. Tadi kalian jawabnya apa nih? Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki keempat Kalau cluenya seperti ini, apakah kamu bisa menjawabnya? Benda ini biasanya digunakan hanya untuk perempuan saat sholat. Kalian pasti tahu dong. Langsung aja dijawab dan waktunya aku hitung mundur dari sekarang. Jawabannya adalah mukena. Kalian yang perempuan, punya mukena berapa banyak nih di rumah? Buat kalian yang jawabannya benar, selamat ya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kelima Di teka-teki selanjutnya, gambarnya seperti ini guys. Kalau ini sih, kalian pasti tahu dong. Benda ini digunakan sebagai pembatas antara laki-laki dan perempuan. Langsung aja dijawab dalam 10 detik. Jawabannya adalah tirai. Kalian ada yang jawabannya salah gak nih? Tetap semangat ya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-enam Di teka-teki ini, coba lebih fokus ya. Kira-kira kalau klunya gambar ini, menurut kamu ini benda apa sih? Benda ini merupakan benda yang dapat membantu kita untuk berwudu. Ini sih gampang banget ya. Langsung aja waktunya 10 detik untuk kamu tebak. Yup, betul banget jawabannya keran air. Kamu udah berhasil jawab berapa soal nih? Tingkatkan poinmu ya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-7 Kalau klunya kayak gini, kamu tau gak ini benda apa? Benda ini biasanya digunakan untuk alas kita sholat. Wah, ini sih gampang banget ya. Coba ditebak dalam 10 detik. Kalau kamu jawab saja dah, kamu bener banget. Tadi kalian jawabannya benar atau salah nih? Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-8 Sekarang kalau kamu lihat huruf dan gambar ini, apa yang kamu pikirkan? Kalau di teka-teki sebelumnya, bendanya hanya untuk perempuan? Nah, benda ini biasanya sih digunakan untuk laki-laki sholat. Tapi ada juga kok perempuan yang menggunakan ini untuk bawahan mukenanya. Gimana? Gampang kan? Coba ditebak dari sekarang. Yup, betul banget jawabannya sarung. Tadi kalian jawabnya apa nih? Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-9 Kalau clue-nya kayak gini, kamu tahu nggak ya? Benda ini bisa dibilang ada di setiap ruangan. Benda ini sangat membantu penglihatan kita saat ruangan tersebut gelap. Coba fokus dan jawab dalam 10 detik. Jawabannya adalah lampu. Wah, teka-teki-nya super gampang kan? Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-10 Kalau clue-nya kayak gini, kamu tahu juga nggak? Benda ini biasanya digunakan untuk menyimpan barang-barang yang ada di masjid. Makin gampang kan? Langsung aja ditebak dalam 10 detik. Jawabannya adalah lemari, guys. Gimana? Teka-teki-nya gampang atau sulit nih? Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-11 Kalau clue-nya kayak gini, kamu tahu nggak sih? Benda satu ini biasanya digunakan untuk menyejukkan ruangan dari masjid tuh, guys. Wah, kalian penasaran kan ini benda apa? Coba fokus dan jawab dalam 10 detik. Jawabannya adalah kipas. Siapa aja nih yang jawabannya benar? Selamat ya! Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-12 Kalau petunjuknya kayak gini, kira-kira kamu tahu nggak sih? Hayo, kamu harus lebih teliti. Benda satu ini memiliki fungsi untuk membuka atau menutup ruangan. Langsung aja waktunya 10 detik untuk kamu jawab. Jawabannya adalah pintu. Ada yang benar nggak nih jawabannya? Kita capcus ke teka-teki terakhir. Teka-teki ke-13 Gimana kalau cluenya kayak gini, guys? Kamu tahu nggak ya? Langsung aja waktunya 10 detik untuk kamu jawab. Kalau kamu udah tahu jawabannya, coba tulis di kolom komentar ya, guys. Nah, itu dia teka-teki tebak nama benda yang paling kita sering temukan di masjid atau musola. Gimana menurut kalian? Seru banget kan? Kalian benar berapa poin nih? Coba dong kasih tahu aku di kolom komentar. Kalau kalian suka sama teka-teki kayak gini, boleh dong di-share ke teman-teman kalian. Jangan lupa like dan juga komen ya. Tips pintar selalu lebih tahu. Peace out! Sub indo by broth3rmax